Aku kurang beruntung, aku memiliki ember kecil berisi kelembut. Karena aku mendapatkan semua permen yang wuhu. Wow, dan aku mendapatkan permen yang lebih besar. Lihatlah ember besar ini. Tapi yang pertama, kita kamu kurang beruntung. Sophie, silakan. Oke, aku pikir rasanya tetap enak. Oh, ini benar-benar lezat. Aku bisa makan semuanya sekaligus. Sepertinya sih itu saja. Oh, tidak. Apa yang aku lakukan? Itu sangat lucu. Sekarang aku yang duluan. Oke, sekarang giliranku. Aku sangat menyukai permain ini. Dan aku sangat senang. Dan ini sangat nikmat. Oh, ya. Oh, tanganku benar-benar berlumuran coklat. Baiklah. Aku akan masukkan semuanya ke dalamnya. Ini pasti akan enak. Betul sekali ide yang sangat bagus. Gadis-gadis, ini benar-benar sangat nikmat. Oh, bagus. Itu bagus ketika kamu makan permain yang kecil. Tapi, begini cara yang berbeda kalau kamu makan permain yang besar. Permain ini sangat enak. Bisa menikmatinya setiap gigitan. Bagus. Bagaimana dengan berbagi dengan temanmu? Lepaskan tanganmu. Ini permainku. Oh, ya. Tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana cara mendapatkan permain itu. Kita bisa menggunakan kompor pemanas biasa. Oh, ya. Sini dia. Ini enak. Apa? Kemana semua permainnya? Maafkan aku, Candy. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Permainnya sangat enak. Bagaimana bisa? Berikan sisanya. Aku kurang beruntung lagi. Aku punya botol kecil. Dan aku punya tangki reksasa hubba-bubba. Apa? Milik. Ya, aku adalah orang paling beruntung hari ini. Baiklah. Ayo kita coba. Kita bisa menikmatinya setiap milik. Ah, ini enak. Sangat lesat. Oh, ya. Baiklah, itu saja. Sekarang lihat gelembung yang bisa aku tiup. Aduh, wajahku lengket sekali sekarang. Oh, kotor. Nah, sekarang aku bisa beralih ke permain karetku. Aku ingin menikmatinya juga. Lalu meniup gelembung yang paling besar di dunia. Ini enak. Lihat. Aku punya balon. Bahkan dia bisa terbang. Sebentar. Aku punya ini yang bagus. Aku bisa membuat banyak balon. Ayo kita buat yang satu dan yang lainnya. Aku akan mengikatnya ke botol. Baiklah, ini akan menjadi bagus. Wow, ini sangat bagus. Hei. Oh, tidak. Permenku. Ini sangat tidak adil. Miley, kot satu-satunya tersisa. Akhirnya. Tapi bagaimana bisa mencicipi permain karet ini? Botolnya sangat tebal. Aku bahkan tidak bisa memerasnya. Janis-janis tolong aku. Ayo balikan bersama. Oke. Oke, ini dia. Ini lebih baik. Oke, stop. Berhenti. Tolong, berhenti. Stop. Jangan tuangkan lagi. Seperti apa yang kamu inginkan? Aku pikir sangat menyenangkan. Itu tidak. Kalian hanya cemburu padaku. Aku akan meniup gelembung terbesar yang pernah ada. Kamu tidak akan pernah memimpikannya. Tolong hati-hati. Aku sudah bilang. Aku sudah bilang. Dan kita semua lengket dan kotor. Menyenangkan. Itu saja. Aku belum pernah melihat semangka sekecil ini. Dan aku mendapatkan semangka klasik. Pasti dia sangat manis. Di mana semangka aku? Di mana semangka aku? Aku tidak mendapatkannya. Ketidakadilan apa? Oh, sesuatu sepertinya terbang. Oh, itu pasti semangka aku. Oh, wow. Jika dia mendarat dengan cara yang sedikit berbeda, Miley pasti sudah basah kuyuk. Baiklah, para gadis. Cukup basah-basinya saat yang beralih ke semangka. Pertama-tama, kita harus membuang semua kulitnya. Lalu kita bisa menikmati daging buahnya yang lezat. Sempurna. Ayo kita coba. Hmm, ini sangat bagus. Tapi lebih baik jika tidak ada biji. Hei, kenapa kamu melakukan itu? Aku tahu kamu hanya cembur padaku. Tapi tidak peduli. Aku akan memakan semangka kutih bagaimana ya? Aku bisa melakukan karataku. Ya! Aduh, sakit. Tapi... Aku bisa mematakan semangka itu. Jadi aku akhirnya bisa memakannya. Ayo kita lakukan. Aku punya sendok untuk memakan ini. Oh iya, ini sangat manis dan juga nikmat. Aku sangat menyukainya. Hei, sawah sakit. Hmm, aku harus memikirkan ini. Bagaimana cara makannya? Oh, aku punya ide. Oke, kita taruh pemutar waktu dan... Ayo, selamatkan dirimu sendiri. Oh iya. Itu sangat bagus. Itu keras tapi keren. Lihatlah berapa banyak potongan semangka yang ada. Ada cukup untuk semua orang. Ini bukan roti lapis. Mereka hanya remah-remah roti. Dan aku punya roti sih penuh. Sophie, kamu tidak bisa makan sebanyak itu. Itu masalahku. Setidaknya aku bisa menikmati sandwich ini. Aku benar-benar lapar. Waktunya untuk makan. Aku hampir menelan tusuk gigi. Sangat menakutkan. Tapi lebih baik mencabutnya sejak awal. Kalau tidak, bisa menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Ini lebih baik. Aku rasa aku akan mengikuti contohmu. Dan segera mencabut tusuk sate. Sekarang bisa menikmati sandwichmu dengan tenang. Hey, Candy. Apa yang kau lakukan? Aku benar-benar tidak mau makan yang ini. Aku mendapatkan sandwich tambahan. Baiklah. Sekarang waktunya untukku. Tapi bagaimana aku mengangkatnya? Mereka terlalu berat. Tidak. Dan tongkat kayu ini tidak membantu sama sekali. Atau, oh sebentar. Aku bisa melakukannya dengan ini. Mengambil pendang sungguhan dan membelah roti menjadi beberapa bagian. Lalu menaruhnya di atas tusuk sate kayu. Dan kita buat seperti ini. Oh, betul. Oke. Aku pikir aku bisa makan dengan baik. Oh, ini sangat lezat. Tapi satu permasalahan. Aku sudah sangat kenyang. Dan aku sepertinya bertambah berat badannya. Ya, betul sekali. Apa itu? Oh, aku jatuh. Wow. Dia benar. Anak-anak, kalian memiliki kemasan fanta yang berbeda. Tunjukkan pada kami. Aku bahkan tidak ingin menunjukkan kepada kalian. Aku memiliki yang terkecil. Dan aku sedikit lebih beruntung. Aku punya yang berukuran sedang. Sophie? Aku tidak tahu. Aku membuka mataku dan ini dia. Wow. Ayo mulai denganku. Aku punya botol yang paling kecil. Jadi aku akan minumnya dengan cepat jika membukanya. Tapi tidak bisa. Oh, betul. Bagaimana jika... Kita tekan seperti ini. Oh, keren. Soda akan terbang langsung ke mulutku. Beberapa tetes? Itu saja. Baiklah, aku pikir sudah selesai. Siapa selanjutnya? Dan kemudian aku. Tugas tersulit bukanlah minum. Tapi membuka kaleng ini. Oh, ini hanya bisa terjadi padaku. Ayolah. Bagaimana aku bisa membuka kaleng fantahnya? Apa ada cara lain? Aku akan coba dengan gigi. Aku yakin itu berhasil. Baiklah, aku berhasil. Terima kasih ayah dan ibuku atas gigi yang kuat. Sekarang aku bisa menikmati fantaku. Rasanya enak. Uh, dan ada sedikit gelembung-gelembung menggelitik. Sophie, silahkan lanjutkan. Benarkah? Bagus. Aku punya botol yang besar. Dan juga ada keran di sini yang bisa membuatnya mudah. Oke, yang pertama, aku harus menemukan gelas. Ini dia. Ayo kita taruh ini di sini. Berapa lama ini harus mengalir? Mungkin aku bisa membuat gelembung. Wow, indah sekali. Dan bagaimana sekarang? Oh, belum. Kalau begitu, aku akan bermain sebentar membaca. Aku harus belajar. Oh. Aku pikir. Oh, sebentar. Ini aku merusaknya. Oh, tidak. Hei. Ah. Ini dia. Tumpah kemana-mana. Oh, tidak. Tidak berhenti. Oke. Aku harus masukkan ke mulutku. Oke. Aku bisa minum seperti ini. Oh. Oke lah. Itu sudah baik. Apa ada lagi? Aku selesai. Kali ini, para gadis mendapatkan es krim cone. Anak-anak, apa yang kalian punya? Oh, lihatlah kegembiraan. Oke, ini kamu mendapatkan yang biasa. Dan Sophie seperti tidak seberuntung itu. Iya. Kamu harus melihatnya dengan seksama. Haa, Sophie pecundang. Hah, kamu adalah pecundang. Oh, Sophie. Aku sarankan untuk menyimpan kaca pembesar itu. Karena es krimmu akan diserang oleh matahari. Oh, dia menghilang di depan matamu, Sophie. Oh, apa? Tidak. Apa itu? Oh, es krimku meleleh. Ini benar-benar meleleh. Tapi ini lumayan enak. Ayo, Candy. Sekarang giliranmu. Oh, ya. Aku mau makan es krim. Tapi aku butuh berganti. Seperti koki dan akan membuat es krim paling indah dan lezat di dunia. Sekarang kita akan menambahkan krim kocok, taburan. Dan juga stik pokok. Oh, tentu saja. Lihatlah. Sekarang saatnya untuk mencicipi. Hmm, stroberi ini sangat lezat. Bagaimana dengan es krimnya? Wow, betul. Hei, kenapa kalian melihatku? Apapun itu. Bolehkah aku mulai? Oh, ya. Terima kasih, teman-teman. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa enaknya ini. Oh, aku menyukainya. Akhirnya, ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Oh, ya. Aku mau, mau, dan mau lagi. Oh, Tina. Kamu sangat lucu. Oh, ini bahkan tidak lucu lagi. Oh, Tina. Bagaimana denganmu? Teman-teman aku terjebak. Oh, singkirkan ini. Oh, aku tahu cara mengeluarkannya. Candy, ini kapak untukmu. Ayo gunakan. Aku pikir berhasil. Oh, kerja yang bagus, Candy. Terima kasih. Apa itu? Marshmallow? Sophie mendapatkan marshmallow yang biasa. Tina mendapatkan marshmallow yang sangat kecil. Tapi tetap enak. Wow, Candy. Aku tidak tahu kalau mereka punya marshmallow raksasa seperti itu. Ini keren. Ayo, teman-teman. Mulai, Tina. Baiklah, marshmallow kecil benar-benar bisa aku makan. Oh, tidak. Marshmallow. Dia jatuh ke tempat sampah. Ayo. Tapi aku punya ide. Aku akan bersihkannya. Sekarang lenganlah pincet. Dan yang terpenting. Ayo kita sikat. Ini lebih baik dari sebelumnya. Dan juga sedikit air. Wow. Keren. Ayo kita coba. Hmm, enak. Siapa yang berikutnya? Sophie? Yay. Akhirnya aku bisa makan marshmallow ini. Tapi, betul. Aku punya ide. Aku akan menaruhnya di dalam coklat panas. Dia akan menyerap semua minuman dan menjadi besar dan lezat. Lihatlah. Dia berhasil. Oh, betul. Itulah yang aku mau. Tapi sebentar. Kita harus butuh gelas yang lebih besar. Dan sekarang dia akan membesar lebih-lebih lagi. Apakah kalian melihat itu? Aku tahu aku memiliki marshmallow terbesar. Wow, ayo kita coba ini. Oh, betul. Aku yakin ini pasti enak. Tunggu sebentar. Aduh. Oh, tidak. Marshmallowku. Oh, ini rusak. Baiklah. Dia akan kembali ke ukuran normal. Baiklah, itu tetap enak. Candy. Sekarang giliranmu. Akhirnya, marshmallow ini sangat keren. Lihatlah goyangannya sangat lucu. Ayo kita saatnya makan. Oh, enak. Kenapa kalian tertawa? Oh, tidak. Semua riasanku menempel di marshmallow. Tapi aku sudah berusaha keras. Aku tahu cara mengembalikannya. Lihatlah bagaimana. Aku kembali. Candy, aku tidak mau membuatmu bersedih. Oh, tidak. Riasan wajahku. Ini semua gara-gara marshmallow. Wow, mereka membuatkan kalian pancake yang lezat. Dan ada madu di dalamnya. Tapi aku mendapatkan porsi terkecil. Tapi sebotol besar madu. Dan aku mendapatkan porsi yang biasa. Dan aku punya pancake terbesar. Tapi ini botol madu yang sangat kecil. Apakah kain keberatan cik aku duluan? Baiklah, ayo kita coba. Ayo berikan di sedikit madu di pancake. Aku pikir ini sudah cukup. Jadi, di mana pancakeku? Oh, ini dia. Ayo kita coba. Hmm, enak sekali. Aku tidak bisa merasakan apapun kecuali madu. Tapi tetap enak. Siapa berikutnya? Oke. Silahkan. Oh, aku-aku. Baiklah. Ayo kita tuangkan madu ke pancakeku. Aku pikir aku bisa mendapatkan sedikit lagi. Oke. Ini sudah cukup. Ayo kita coba. Hmm, ada apa? Kenapa dia menempel? Hmm, oke. Aku akan makan seperti ini. Hmm, aku suka sekali pancake. Oh, yeah. Gadis-gadis, kenapa kalian melihatku seperti itu? Oh, oh. Ini keren. Aku tidak bisa lepas dari ini. Oh, ini sudah lebih baik. Oke, aku selesai. Siapa selanjutnya? Tina, kau satu-satu yang tersisa. Oh, yeah. Ayo kita silahkan menikmati pancake ini. Oke, kita buka tutup botolnya. Walaupun ini jumlahnya tidak cukup, tidak apa-apa. Ini akan pasti berhasil. Ayo kita coba. Apakah ini semuanya? Baiklah. Aku harus menerolnya semuanya. Oke, sekarang kita bisa coba. Hmm, bagaimana kita makannya? Hmm, oh, iya betul. Kita akan taruh di atas tempat kue dan ayo kita makan. Oh, betul. Ini enak. Kalian benar, teman-teman. Pancake adalah sangat terbaik. Tinggal sedikit lagi. Oh, aku sangat kenyang. Baiklah, kita sudah selesai. Ada apa? Teman-teman, di ronde pertama kalian harus membuat aku donat seperti ini. Lihatlah betapa lezatnya. Donat sangat mudah. Kamu harus mulai dengan menyiapkan adonat. Untuk melakukan ini, kamu perlu mencampur tepung, susu, dan juga gula. Lalu, kocok adonan dengan baik. Adonan sudah siap. Sekarang kamu harus menguleni dan membaginya menjadi beberapa bagian. Tetapi pertama-tama, kita harus mewarni adonan dengan pewarna makanan yang berbeda-beda. Ini akan menjadi lebih cerah dan lebih menarik. Jadi tidak hanya enak, tapi juga cantik. Oh, lihat ini. Kau tahu? Lebih keren lagi jika kamu menggabungkan beberapa warna dalam satu donat. Oh, ya. Kita campur semua adonan warna, lalu kita potong menjadi potongan kecil. Dari situ, kita bisa mencetak donatnya. Hah, bagus. Dan sekarang, kita bisa mengirimkannya ke dalam oven. Aku akan membuat donat dengan cara kuno. Untuk melakukan ini, aku akan menggunakan cangkir untuk memotong lingkaran kecil dari adonan. Oh, ini dia. Dan dengan bantuan gunting, kita akan membolongkan tengahnya. Lalu kita goreng di minyak mendidih. Lihatlah, dia sudah selesai. Oh, baunya enak sekali. Yang tersisa hanyalah mengisi donat dengan camilan lezat. Untuk melakukannya, kamu membelahnya dan mengolesi setiap bagian dengan krim kocok. Dan juga dipadu dengan stroberi. Oh, ini dia. Menurutku hasilnya sangat lezat dan juga indah. Dasar donat sudah siap. Tinggal menculupkan ke dalam glasir berwarna dan menambahkan beberapa tamburan berwarna di atasnya. Oh, ini sangat bagus. Dan aku akan membuat donat dari apapun yang ada di ranselku. Aku pikir ini sudah cukup dan menghasilkan sesuatu yang menarik. Hmm, dan aku pikir aku punya ide. Pertama, kamu perlu mencampur Nutella dan Oreo. Nutella bisa dituangkan ke dalam wadah. Lalu kemudian membuat kepingan coklat dari Oreo. Tapi kita harus menghancurkannya dulu. Ini sudah bagus. Sekarang kita perlu mencampur semuanya. Oh, ini pasti akan benar-benar nikmat. Tapi bukan itu saja. Kali ini akan menjadi dasar untuk donat yang akan datang. Tapi kita harus membuat bentuk yang bagus. Jadi aku akan membuatnya dalam kotak permen. Oh, ya. Dan kita harus membuat lubang dalam donat dengan menutup fanta di dalamnya. Kita taruh ke dalam lemari es. Selesai. Kita menunggu sebentar. Dan aku pikir ini sudah selesai. Oke, sekarang kita harus menyingkirkan tempatnya. Aku gadis yang kuat. Hah, ini dia. Aku sudah bilang kalau aku gadis yang kuat. Oh, rumahnya lezat sekali. Tapi akan lebih enak lagi jika menambahkan permen karet dari tabung di atas donat ini. Keren. Aku sudah siap. Lihatlah. Oh, benar-benar lezatnya semuanya. Aku pikir aku akan coba yang ini. Punya koki, Zach. ini terlihat lezat dan wow, itu benar-benar lezat. Oke, apa selanjutnya? Rupanya ini adalah barang coklat dari Mary. aku tidak akan berbohong. Itu tidak terlihat bagus. Tapi, ini aku mau mencoba. Tapi ini susah. Oke lah. Kita lihat punya nenek. Wow, ini sangat enak. Nenek, kamu ada pemenangnya. Benarkah? Itu sangat bagus. Aku sudah mencoba yang terbaik. Sekarang aku mau pencuci mulut, yaitu koktel yang lezat. Kamu tidak tahu berapa banyak koktel berbeda yang telah kubuat dalam hidupku. Dan aku pikir hari ini akan membuat koktel yang tidak kalah enak dari yang pernah kubuat sebelumnya. Pertama-tama, kamu perlu menuangkan susu ke dalam blender. Lalu, menambahkan es krim ke dalamnya. Inilah yang akan memberikan rasa yang diperlukan. Sekarang kita campur semuanya ke dalam blender ini. Ini tidak butuh waktu yang lama. Kamu beberapa detik dan selesai. Kamu taruh ke dalam gelas yang indah. Lalu kita bisa menghias dengan coklat. Lalu, tentu saja, sepotong kue. Kita akan membuat sesuatu yang ajaib. Bukan hanya sepotong kue yang dihasil dengan buah beri, marshmallow, permen, dan bahkan lollipop tidak akan berlebihan. Sekarang, ini benar-benar terbaik. Tentu saja. Lalu, sekarang kita sudah siap semuanya. apakah itu smoothie? Apakah itu smoothie? Itu semua gula. Smoothie yang seharusnya menyehatkan. Jadi, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menggiling mentimun dengan penggiling daging. Wortel akan menyusul kemudian. Betul sekali. Ini pasti enak. Hah? Aduh, ini sedikit sebenarnya rusak. Dan sekarang, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuat juice beat sendiri. Selesai. Menurutku ini terlihat lezat. Tidak. Aku bahkan tidak akan mencoba koktel seperti itu. Aku akan membuat milikku lebih enak, baik dan rasa dan penampilan yang bagus. Aku butuh susu, coklat. Semakin banyak coklat, semakin resanya enak. Aku rasa ini sudah tepat. Oke, mungkin. Sekarang kita aduk semuanya dengan baik. Bagus. Tentu saja jangan lupa, krim kocok pun bisa kita tambahkan. Oh, tidak. Apakah ini sudah habis? Ayo dong, please. Ya, kamu harus menhati-hati. Oke, sekarang kita bisa mengeluarkannya. Aku pikir ini terlalu banyak, tapi ini sangat cocok untuk sebuah koktel. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menghias dengan permen dan sepotong coklat. Sempurna. aku suka ini. Oke, apa ini? Ayo kita coba. Ini menjijikan. Ini aku tidak suka. kalau yang ini? Ini lumayan enak. Ada permen di atasnya. Wow, apa ini? Aku pikir ini adalah minuman koktel terbesar yang terindah. Oh, betul. Dan juga rasanya... Sebentar, apa? Oh, tidak. Ini semua. Aku tidak suka ini. Mary, kamu adalah pemenangnya. Selamat. Oh, aku menang. Aku tahu itu. Yeay. Bapak kali ini, aku ingin kalian membuat lollipop untukku. Aku harap kalian bisa melakukannya. Mari kita coba yang terbaik. Pertama, aku akan menggunakan panci ganda khusus. Di satu bagianku, aku akan menaruh sirup stroberi. Dan di bagian lain, aku akan menaruh marshmallow. Sekarang kita harus memanaskan semuanya. Dan marshmallow harus sampai meleleh. Oh, ini terlihat bagus. Sempurna. Sekarang kita membuat sosis panjang dari setiap elemen yang kemudian aku akan pelintir menjadi satu. Lihatlah. Oh, ini terlihat sangat sempurna. Dan yang tersisa hanyalah memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, lalu membuatnya menjadi tongkat berwarna. Oke, semuanya sudah selesai. Dan aku membutuhkan beberapa toples permen toksik West yang asam. Yang juga harus aku buang ke dalam panci besar. Oh, itu benar-benar asam. Tapi kita taruh semuanya. Permen itu harus meleleh. Lalu, aku akan menempelkan semuanya mencampurnya. Uh, ini terlihat bagus. Aku hanya bisa membayangkan seberapa besar permen lollipop itu nantinya. Wow, bosan. Hal lain adalah lollipop dalam bentuk kuda. Untuk itu, aku akan menuangkan permen yang sudah dilelehkan ke dalam cetakan. Kemudian, membukukannya dengan nitrogen cair. Oke, bagus sekali. sekarang. Ajaib. Oke, aku pikir ini sudah cukup. Oh, lihatlah itu. Sekarang, aku akan membuatnya berwarna. Dan tentu saja lebih cantik. Oh, itu akan menjadi cerah dan juga lezat. semua warna ini kita akan taruh di sini. Ayo kita jam. Kita harus hati-hati. Oh, ini sangat berat. Wah, apa yang kamu lakukan? Kamu hampir merusak komposisiku. Untuk saja masih utuh. Oh, sempurna. menarik. Aku akan mencoba permain olipop raksasa milik Mary dulu. Tapi ini terlalu besar, aku bahkan tidak bisa mengangkatnya. Wow, ini sangat asam-asam. Aku tidak suka dia. Tidak, mari kita coba buatan ini. Tidak buruk, aku sangat menyukainya. Dan yang membuat olipop yang paling indah. Kuda dari Koki, Zack. Wow, luar biasa. Tidak hanya cantik, tapi juga lezat. Zack, kamu lakukan pemenangnya. Akhirnya. Oh, yeah.